Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Youtube channel gue BiaC Lady Jadi mungkin kita udah lama gak ketemu Karena gue udah lama juga gak bikin konten Udah ada sekitar 1 atau 2 bulan kurangan Dan ini mungkin video pertama gue di tahun 2022 Dan mungkin buat temen-temen semua yang nanya-nanya Bang kenapa gak bikin konten lagi bang di Youtube Soalnya kalau di TikTok itu gue udah bikin video Dan disitu ada yang komen juga bang Kok gak bikin video di Youtube lagi Karena kalau bikin konten di Youtube tuh agak butuh waktu gitu Kalau di TikTok kan durasinya tuh cuma 1 menit atau 30 detik kan Jadi gampang lah gitu Ngeditnya juga gampang Kalau untuk Youtube mungkin sekarang baru bisa bikin Youtube lagi Karena kemarin sibuk kuliah juga Ini video pertama di 2022 gue upload ke Youtube lagi Dan mulai dari sekarang sampai seterusnya Kita bakal lebih rajin lagi nge-upload di Youtube Yang pastinya seputar otomotif Seputar motor-motor balap Seperti biasanya Dan mungkin kedepannya tiap hari minggu Gue bakal standby di terminal Laira Pacah Buat ngeliput temen-temen kita yang latihan Di sana tuh kayak latihannya tuh diizinin sama pihak setempat Jadi gak liaran gitu Dan full safety juga Nah itu bagian dari konten kita tiap hari minggu Dan semoga temen-temen bisa menikmati Dan semoga makin suka Dan sebelum itu Gue minta maaf juga Karena udah lama gak upload juga Dan mungkin di video kali ini Kita bakal lihat perkembangan motor gue Si Blueby Scoopy Blueby Yaudah lama gak hidup juga Ya motor itu tuh emang jarang hidup sih Kemarin terakhir Gue bawa ke Padang Panjang Itu bagian speedy-nya di standarin Mesinnya masih pake itu sih Cuman bagian speedy-nya aja di standarin Dan abis itu gak gue pake-pake lagi Udah ada sekitar 3 bulanan Dan di TikTok Kemarin gue bilang 2022 kita bakal hidup pintu motor Cuman sekarang dananya masih kurang sih Dan oil cooler yang kemarin gue beli Itu belum gue pasang juga Karena berhubung dananya masih kurang juga Nanti kita lagi proses nabung dulu Dan semoga aja ada rezeki Dan kita bakal up video project terbaru dari Scoopy Blue Sekarang kita bakal lihat Kondisi terkini dari Scoopy Blue gue Let's go Nah jadi ini dia motor Scoopy Blue gue Yang udah lama gak hidup juga Itu ada sekitar Kalau gak salah 3 bulan lebihan Dan terakhir itu gue bawa ke Padang Panjang Itu tuh ceritanya tuh gini Jadi mesinnya tuh rencananya Mau kita upgrade Mau bikin tune up gitu Dan waktu itu gue bawa ke Padang Panjang Karena mau puas-puasin pake motor ini gitu Biar pulang-pulangnya tuh jebol gak masalah Pokoknya sekalian mau upgrade mesin lah gitu Dan ternyata pas pulang itu gak ada kendala sama sekali Dan gak jempol pun dan gak ada asap pun di nelfonnya Dan salut lah buat mekaniknya Karena bisa bikin motor spek balap Itu bisa bawa harian gitu Cuman dengan catatan Bagian speedy waktu itu udah gue ganti pake yang standar Karena biasanya gue pake Bagian belakangnya tuh full force sim Dan depan Itu racikan Bengkel Itu gue pake yang standar Gue lanti standar semuanya Dan aman-aman aja sih Cuman Kendalanya tuh waktu Balik dari Padang Panjang Itu tuh Clapnya rada-rada gak bunyi Cuman itu masih wajar sih Kalau menurut gue Soalnya motor yang udah kita break Pasti Kalau dibawa jalan jauh Pasti ada apalah gitu Yang kayak bunyi-bunyi rusuh gitu Dan waktu dicek Bagian head Bagian mesin itu aman-aman aja sih Gak ada Piston ledger atau gimana gitu Dan sekarang Kedepannya mungkin Kita bakal bikin project Buat upgrade Mesin dari Scoopy Blueby ini Mau bikin tune up Atau mau bikin Spek Buat drag Karena Gue liat Di Padang Di tempat gue Tinggalin Jalur liarannya Itu Itu rata-rata Lurus Udah gak Pake konsep Road race lagi gitu Jadi lebih ke Emang power motor Yang ditanya Di liaran Padang gitu Karena tracknya tuh Kebanyakan Track-track panjang Dan track-tracknya tuh lurus Dan buat temen-temen yang nanya Seputar Oil cooler Kemarin gue udah upload Beberapa video Di tiktok Dan disitu ada komen Bang Itu coolernya Buat aksesoris aja ya Atau sekarang Udah pake bluetooth Apa gimana Soalnya Gak ada Selang sama sekali Ke head Ini oil coolernya Emang belum gue pasang Ke motor ini Cuman gue Bikin baru bikin Kedudukannya aja Tuh Kemarin kita lolasin Ke rangkaan saksisnya Jadi ceritanya tuh Beli itu tuh Kalo bagi gue ini lumayan mahal Itu kemarin gue beli Di Shopee 1.100.000 Sama kipasnya Jadi Itu makan biaya Yang lumayan gede lah Gitu Dan buat masangnya Itu juga butuh biaya Soalnya Ini bakal kita bolongin Bagian head Sama bagian Crankcase Yang dibalik itu Dan bakal dibongkar lagi Mesinnya Jadi Itu butuh biaya juga Makanya Ini belum gue-gue pasang Bukan berarti ini aksesoris Atau gimana Ini fungsi kok Kan kemarin udah gue jelasin juga Fungsi dari Olicular itu tuh Buat inginin mesin Cuman belum gue pasang aja Gitu Jadi buat abang-abang Yang mungkin Nanya abang itu Pake bluetooth Atau gimana Ini emang gue Belum pasang Bang Soalnya Belum ada biaya juga Dan nanti Rencananya tuh Kalo ini gue pasangin Kesini Kan ini dibongkar nih Semuanya Bagian mesin Bagian head Dan bagian Crancase nya Dan Kalo cuman buat masang ini Mending buang-buang duit Gitu Jadi Rencananya tuh Sekalian Sekalian Besok mau upgrade Mesin dari Blue Pini Gitu Jadi sekali pasang Jadi biaya Gak Gak dua kali Keluar biaya Gitu Karena gitu Bang Ya paling segitu aja sih Tuh Kalian bisa lihat sendiri Ini udah Woy Udah berdubu guys Ya mungkin Mulai dari Sekarang Sampai ke depannya Gue bakal lebih sering bikin Konten lagi Yang seperti gue bilang tadi Itu tiap hari minggu Kita bakal liput Teman-teman kita yang latihan Di terminal air pacah Mungkin buat teman-teman Semua yang mau ramen Langsung aja datang kesana Atau pengen latihan juga Cuman Catatan Dengan catatan Itu harus full safety Gitu Pake berpak Pake helm Dan semacamnya Dan buat teman-teman Yang pengen motornya Di review juga Ini gue ingetin Buat teman-teman Yang motornya pengen gue review Kalian bisa langsung aja DM Instagram gue BeLicher97 Nanti kalian kirim aja Foto motor kalian Nah nanti gue bakal seleksi Motor mana yang bagus Buat kita kontenin gitu Biar teman-teman yang nonton Bisa jadiin motor Motor-motor yang gue kontenin itu Itu sebagai inspirasi Dari modifan mereka Paling segitu aja sih Dan project Scoopy Blue ini Kedepannya Nanti gue bakal Modif headnya dulu Mungkin kita bakal kirim Ke Tempat bikin head HDR atau semacamnya Nanti kita bakal Bikin tune up Semoga aja Jadi Dan semoga aja Ada rezeki Nah sekarang kita lagi Proses nabung dulu Buat Mujudin itu semua Jadi buat teman-teman semua Ikutin terus Perkembangan motor ini Dan untuk di tiktok Gue masih sering upload sih Kemarin-kemarin Cuman kalau untuk youtube sih Kayak Kalau youtube itu tuh Butuh waktu yang lebih banyak gitu Jadi gak sempat aja Sekarang baru bisa lagi Mungkin ini video pertama Di 2022 Paling segitu aja Si video kali ini Kalau ada yang pengen ditanyaan Seputar motor ini Dan motor-motor yang lainnya Atau Seputar-seputar Hal-hal yang lainnya Kalian bisa langsung aja DM Instagram gue Bialacil97 Dan jangan lupa juga Untuk follow tiktok gue Bialacil97 juga Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax